Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep Cemilan simple, enak, murah, meriah dari pisang Penasaran cara aku buatnya gimana dan bahan apa aja yang aku pakai? Tonton terus sampai selesai ya Nah disini langkah pertama siapkan pisang kepok secukupnya Pastikan sudah mateng dan juga sudah manis Kemudian kita akan kupas terlebih dahulu dari kulitnya Kebetulan pisang yang saya gunakan ini ukurannya agak besar ya teman-teman Kemudian potong-potong sesuai selera Teman-teman juga bisa ikutan seperti yang saya buat ya Silahkan disimak Nah jadi saya potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Selanjutnya siapkan juga kulit pangsit Ataupun siapkan kulit lumpia juga boleh Disini aku pakai yang kulit pangsit aja ya Kemudian potong-potong sesuai selera Disini aku potong dibagi menjadi dua bagian terlebih dahulu seperti ini Kemudian potong kembali Nah jika semuanya sudah selesai kita potong Selanjutnya sisikan ya Ambil satu potong kulit pangsit dan isi dengan pisang secukupnya Kemudian tinggal kita gulung Jangan lupa di bagian ujungnya direkatkan menggunakan air putih Terima kasih telah menonton! Lakukan hal yang sama sampai selesai Buat teman-teman yang mau buat dalam porsi besar atau ukuran besar boleh banget ya Nah sebelum menonton lebih lanjut Pastikan teman-teman semuanya sudah klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat mencoba ya Semoga kalian suka Nah selain polosan seperti ini Teman-teman juga bisa tambahkan selai coklat atau mese ceres atau keju ya Jadi nanti lebih lumer Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa Sesuaikan aja dengan harga jual masing-masing ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jika sudah selesai kita gulung atau lipat Kita panaskan minyak secukupnya Panaskan menggunakan api sedang Jika sudah cukup panas Langsung deh kita cemplungin Kita cemplungin dan kita goreng Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali Agar matangnya merata Setelah sudah matang Kita langsung aja tiriskan dan juga angkat ya teman-teman Setelah sudah kita tiriskan Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah mica Kalau udah agak hangat ataupun dingin Siap deh untuk kita jual Kalian bisa jual per bungkus Per saset Ataupun per pouch Ataupun per box seperti ini Saya tata di box agar lebih rapi Ini bisa dijual per porsi ya Tinggal diberikan topping Susu kental manis Dan parutan keju dan mese seris Sudah enak sekali Nah ini juga bisa disajikan Dengan selai coklat Seperti ini ya teman-teman Bisa dipadukan dengan Selai blueberry dijamin semakin enak dan semakin spesial Kalian wajib banget cobain ya Ide jualan yang satu ini Selanjutnya ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga kalian suka ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati